Ilmu adalah investasi yang sangat luar biasa Untuk kemajuan kita Untuk kita bisa maju Kita harus mengetahui dan memahami Apa yang harus dilakukan Oleh karena itu Dengan adanya pengetahuan Akan membuat kita Lebih luar biasa lagi melangkah ke depan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Maurits Pada acara edukasi dari Amarket Dan seperti biasa Pada edukasi-edukasi yang selalu kita berikan dan kita bawakan Kita akan memberikan sebuah Sesuatu ilmu pengetahuan Terutama dalam dunia trading Agar para trader Indonesia Terutama trader pemula Setidaknya bisa Mempunyai sedikit pengetahuan Pemahaman Dalam langkah Memasuki dunia trading Yang penuh dengan tantangan Oleh karena itu Mari bersama-sama dengan saya Kita belajar Karena Tidak ada keberhasilan tanpa kita belajar Dan untuk bisa berhasil Kita harus memahami Banyak hal Sebelum kita merangkam Oke Rakan trader semuanya Oh keren banget Saya udah seperti kayak pembawa acara aja Rakan trader Seperti biasa Di acara edukasi kali ini Kita akan melanjutkan lagi dari Sisi edukasi sebelumnya Di dua video sebelumnya Bukan video yang kemarin Tapi sebelumnya Kita belajar tentang Apa itu supply Supply dan demand Supply dan demand Kalau sekarang ini Saya akan melanjutkan lagi Melanjutkan lagi dari Supply dan demand Dan Pada edisi kali ini Saya akan mencoba Lebih mempertajam lagi Memperdalam lagi Apa-apa aja Yang terdapat Dalam supply dan demand Dalam hal Kita akan belajar tentang Cara menentukan Sona supply dan demand Dalam trading kita Nah ini harap Diperhatikan oleh Rakan trader semuanya Kebetulan ada Video Ada Persentase yang ingin Saya bawakan Untuk para trader Nah Kalau Rakan trader Lihat disini Disini saya akan Membawakan tentang Cara menentukan Sona supply dan demand Pada forex Nah saya Sebenarnya Jujur Ini sebenarnya Logika Buat kita semuanya Rakan trader Sebenarnya tidak terlalu Susah-susah banget Karena ini kita berbicara Tentang logika Yang namanya Trailing Dari demand Menuju Supply Dia pasti akan Turun lagi demand Ya Ceritanya ya Seperti Support Resistence Support Resistence Support Resistence Sedangkan saya Sudah bilangkan Bahwa Supply dan demand Dia lebih banyak Main ke zona Nah oleh karena itu Pada prinsipnya Apa yang saya berikan ini Lebih banyak Ke logika Memang ada Bumbu-bumbu Bahasa Inggrisnya Tapi kalau menurut saya Bahasa Inggris lah Itu biasa aja ya Nanti kita lebih banyak Main ke logikanya aja Oh Rakan trader Semuanya Ya Sekarang kita masuk Ke Cara menentukan Supply dan demand Dalam forex Kalau Rakan trader Lihat disini Di presentasi Yang saya berikan ini Kita bisa lihat disini Bahwa ya Pada prinsipnya Telah saya bilang Sebelumnya Bahwa Apa itu supply Apa itu demand Itu adalah suatu zona Bahasa Indonesia Adalah zona penawaran Dan permintaan Nah dari Zona ini Kita akan lihat Ada Empat jenis Struktur Dalam Supply Dan Demand Nah kita bisa lihat disini Dari keempat zona Supply dan demand Ini Pada prinsipnya Kita bisa lihat Dalam Kalau menurut saya Saya membagikan ini Dalam sesi penerusan Atau dalam Pembalikan arah Nanti saya jelaskan Lebih lanjut lagi Namun pada prinsipnya Kalau kita lihat Di Jenis dari zona Supply dan demand Itu pada prinsipnya Cuman ada empat Ada rally Base drop Drop Base rally Rally Base rally Dan drop Base drop Ini sebenarnya Bahasa Inggris saja Roken Trader Bahasa Indonesia Rally Base drop Yang namanya rally Artinya naik ke atas Base Artinya Koreksi Masuk zona koreksi Drop Yang namanya drop Pastikan turun lagi ke bawah Jadi Naik Koreksi dikit Turun Itu RBD Sedangkan drop Base rally Artinya Drop Turun Base Base nya koreksi Rally nya naik Nah Jadi Kalau rally Rally base drop Dan drop base rally Pada intinya Dia itu lebih banyak Reversal Rally Rally naik ke atas Koreksi sedikit Drop Turun Itu kan pembalikan arah Trader Nah Naik Koreksi Turun Artinya dia naik Koreksi sedikit Turun Ibaratnya orang Orang bilang dari Support Menuju Resisten Koreksi sedikit Turun lagi Balik lagi Nah Begitupun juga drop Base rally Drop dia turun Dia koreksi sedikit Rally Naik lagi Selanjutnya Rally base rally Nah Kalau yang tadi adalah Pembalikan arah RDD dan DBR Rally base drop Dan drop base rally Itu adalah Pembalikan arah Kalau kita lihat Rally base rally Ya sudah jelas Rally base rally Artinya Rally naik Base nya itu koreksi Rally Naik lagi Rekan trader Begitupun juga Drop base Drop Logika aja Kalau rally base rally Artinya penerusan Naik terus Jadi dia menembus Seperti emas Seperti hari ini Naik terus Ya Nah ini Saya lihat ya Apakah benar Emas hari ini Sabar Nah ini Seperti emas Hari ini Saya tunjukin Nah ini Mana sih Emas Platform Nah ini Contoh nih Hari ini emas Rekan trader Lihat nih Kalau ini Lebih banyak Mana Rekan trader Drop Base Rally Kan Itu kan drop base rally Dia turun ke bawah Dia koreksi sedikit Dia naik lagi Nah begitupun juga Seperti kayak gini Kan Nah ini Nah ini Seperti inilah Ini Drop base rally Nah contohnya Tadi gold juga Gold udah kelihatan Drop Turun Kalau kita Bagi bahasa inggris Terlalu sulit Udah logika aja Turun Koreksi naik Drop Base Rally Naik Nah dan selanjutnya Dan selanjutnya Dan selanjutnya Oke kita lanjut Nah Untuk secara logikanya Rekan trader bisa lihat disini Rekan trader Ini secara logika ya Secara logika Nah Apa itu Rally base drop Nah tadi kan saya udah bilang Sudah bilang Rally base drop Sudah sangat jelas Naik Koreksi Drop turun lagi Nah Dari sini kita bisa lihat bahwa Strukturnya itu Adalah Struktur Dimana dia Membentuk Sona penawaran Di pasar Ya Artinya dia Membuat Sona supply nya Disini Ya Ini ditendai Dengan Kenaikan Terus dia Koreksi Atau konsolidasi Sona equabrium Ya Atau dibilang Koreksi lah Disini ya Kemudian dia turun lagi Rekan trader Nah Ini dia Jadi pada prinsipnya Kita ini akan menemukan Suatu struktur Pada titik Pembalikan Kan saya udah bilang Rally Koreksi turun lagi Jadi kan balik arah Sampai di atas Turun Naik Sampai di atas Dia koreksi sedikit Dia turun Ya Nah Itu ya Nah bagaimana prinsip kerjanya Rekan trader bisa lihat disini Rally base drop Ya Dia Naik Rally ke atas Base nya ini Koreksi disini Ya Kan trader bisa lihat Koreksinya disini Ini bisa kelihatan gak sih Gak bisa ya Sabar Saya lihat Ini prinsipnya Koreksinya disini Nah Koreksinya disini Nah Disitu Turun lagi dia Kan Nah Itu dia Rekan trader drop Nah Itu adalah Rally base drop Atau naik Koreksi turun Selanjutnya Pola berikutnya Dari zona supply Dan demand Adalah Pola yang kedua Adalah Drop Base Rally Pembalikan arah Kalau ini kan Pembalikan turun Kalau sedangkan yang berikutnya Ini adalah Sebelumnya Pembalikan turun Naik Koreksi turun Kalau sekarang Lebih banyak Sona demand Kalau kita lihat disini Drop base Drop base rally Pada prinsipnya Drop itu turun Bahasa Inggris Base nya koreksi Rally nya naik Jadi Pada prinsipnya Struktur ini Dia lebih banyak Mementuk di zona demand Hal ini ditandain Dengan penurunan Suatu harga Drop Setelah itu Dia koreksi Dia naik lagi Kalaupun dia ada sedikit Pembalikan arah lagi Di zona demand ini Adalah awal untuk Menjadi tumpuan Untuk dia naik lagi Rekan trader Oleh karena itu Rekan trader Nanti mengambil posisi Di atas sini Rekan trader Entry nya disini Rekan trader Karena Kita sudah lihat Polanya seperti Kayak gini Dia turun Rekan trader Entry nya disini Karena kemungkinan besar Dia akan naik lagi Ke atas Peningkatan harga Dia akan balik Arah ke atas Oke Dibilangkan drop Turun base Base rally Oke selanjutnya Rekan trader Bisa lihat disini Drop base rally Sudah jelas Ini Drop turun Base nya Koreksi dikit Rally nya naik Itu sama seperti Yang tadi saya bilang Di gold Di gold Di gold Rekan trader Bisa lihat Di gold Drop Base Rally Nah selanjutnya Rekan trader Kita lanjut terus Selanjutnya Rekan trader Kita semuanya Bisa lihat lagi Selanjutnya Sona berikutnya Adalah Rally Base rally Nah ini penerusan Ini penerusan Ini Di dalam Landasan Landasan kalau Koreksi Dan dilanjutkan Dan dilanjutkan dengan Kenaikan lagi Selanjutnya Rekan trader Zona berikutnya Adalah Rally Base Wah ini bukan Rally Base Rally Ini saya salah tulis Ini Drop Drop Oke Ini tadi contoh Ini contoh Ini ya Rally Base Rally 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 Nya naik Atas Base Nya Sedikit Rally Nya naik Atas lagi Jadi pada Prinsipnya Dia adalah Sona Penerusan Selanjutnya Adalah Drop Base Drop Ini adalah Pembalikan Dari Rally Base Rally Drop By Drop Ini dia Lebih Banyak Sona Supply Dimana Terjadi Pelemahan Harga Drop Disertai Dengan Koreksi Yang terjadi Setelah Masuk Dalam Zona Supply Dia Akan Mengalami Penurusan Penembusan Turun Lagi Kebawah Dan Di saat Inilah Rekan Trader Bisa Mengambil Posisi Apabila Terjadi Pembalikan Arah Lagi Rekan Trader Bisa Mengambil Posisi Di Bawah Zona Supply Disitu Adalah Titik Yang Penting Untuk Dilakukan Entry Point Dan Setelah Itu Rekan Trader Bisa Mengambil Posisi Disitu Dengan Asumsi Bahwa Stop Loss Yang Akan Diberikan Sekitar 5-10 Pips Di atas Zona Tersebut Oke Rekan Trader Selanjutnya Rekan Trader Ini Contohnya Drop Drop Base Drop Disini Drop Base Dikit Dulu Drop Disini Baru Drop Lagi Nah Bagaimana Kita Lihat Contoh Contohnya Coba Kita Langsung Masuk Aja Ke Platform Untuk Yang Pertama Kita Lihat Dulu Di Rally Base Drop Artinya Naik Koreksi Naik Koreksi Dan Setelah Itu Terjadi Pembalikan Arah Nah Dari Situ Kita Bisa Lihat Disini Sabar Saya Lihat Dulu Nah Naik Koreksi Pembalikan Arah Oke Kita Coba Lihat Coba Saya Lihat Disini Dih Coba Saya Kecilin Dulu Saya pakai Timeframe Yang Ini Situ Nah Sabar Kita Lihat Nah Ini Dia Ini Dia Rekan Trader Bisa Lihat Di Zona Sini Rekan Trader Lihat Di Zona Ini Dia Mengalami Kenaikan Dia Sedikit Koreksi Disini Setelah Itu Apa Yang Terjadi Dia Melakukan Pelemahan Turun Kebawah Dan Dia Akan Turun Terus Sampai Kebawah Itu Adalah Rally Base Drop Nah Selanjutnya Kita Bisa Lihat Bagaimana Drop Base Rally Dia Turun Dulu Ya Dia Koreksi Setelah Itu Dia Naik Lagi Ke Atas Nah Ini Seperti Yang Terjadi Disini Nah Ini Dia Terjadi Penurunan Dulu Ya Setelah Itu Dia Koreksi Dan Setelah Itu Apa Yang Terjadi Dia Membalikan Arah Ke Atas Atau Sama Juga Seperti Yang Terjadi Pada Gold Turun Koreksi Sedikit Dia Naik Lagi Ke Atas Nah Selanjutnya Rally Base Rally Naik Koreksi Penerusan Nah Naik Koreksi Penerusan Penerusan Yang Lebih Tinggi Naik Koreksi Penerusan Yang Lebih Tinggi Nah Seperti Kayak Gini Pada Prinsipnya Ya Naik Koreksi Penerusan Yang Lebih Tinggi Ya Kalau Menurut Saya Pada Prinsipnya Dia Seperti Kayak Gini Rekan Trader Prinsipnya Seperti Kayak Gini Dia Naik Dia Sedikit Koreksi Dulu Nah Setelah Itu Apa Yang Terjadi Dia Naik Lagi Terus Sampai Lebih Posisi Lebih Tinggi Lagi Ya Naik Koreksi Dan Tembus Lagi Selanjutnya Adalah Drop Base Drop Turun Koreksi Turun Nah Turun Koreksi Turun Coba kita Lihat Rekan Trader Posisinya Dimana Oke Ini Kita Turun Sabar Saya Coba Cek Waduh Sabar Kan Trader Saya Coba Pindah Di SP500 Turun Koreksi Terus Cari Mana Lagi Itu Nah Seperti 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 Pada Prinsip Rekan Trader Sebenarnya Kalau Saya Bilang Disini Zonanya Bisa Ini Kan Turun Ini Zona Koreksi Ini Zona Koreksi Ya Saya Tarik Garis Dulu Apa Ini Prinsip Ini Zona Koreksi Ini Zona Koreksi Jadi Pada Prinsip Dia Turun Dia Koreksi Dulu Zona Koreksi Sampai Disini Sampai Disini Mana Dia Lagi Tuh Tadi Sebelah Mana Lagi Oke Ini Sampai Disini Turun Koreksi Dan Terakhir Apa Yang Dilakukan Rakan Trader Dia Turun Lagi Turun Koreksi Dan Dia Turun Lagi Nah Disitu Adalah Pola Dari Drop Base Dan Drop Turun Koreksi Dan Turun Lagi Itu Adalah Pola Dari Drop Base Drop Oke Rakan Trader Semuanya Rakan Trader Ini Adalah Hasil Dari Pembagian Zona Yang Terdapat Dalam Supply Dan Demand Saya Berharap Semoga Edukasi Yang saya Berikan Kali Ini Setidaknya Rakan Trader Bisa Memberikan Sebuah Masukan Terhadap Trading Yang akan Dapatkan Rakan Trader Semuanya Pada Prinsipnya Secara Logika Gini Aja Rakan Trader Lebih Banyak Logika Naik Koreksi Naik Rally Base Rally Turun Drop Koreksi Turun Itu Penerusannya Sedangkan Kalau Naik Rally Terus Koreksi Drop Itu artinya Kepembalikan Arah Dan Sebaliknya Drop Turun Terlebih Dulu Dia masuk Zona Demand Koreksi Sedikit Setelah Itu Apa yang Terjadi Dia Rally Lagi Dan Jangan Lupa Pasanglah Posisi Setelah Dia akan Naik Lagi Atau Dia akan Turun Lagi Zona Koreksi Adalah Zona Di mana Kita Mempersiapkan Kuda Kuda Untuk Melanjutkan Trading Kita Berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Demikianlah Edukasi Yang Saya Bawakan Pada Hari Ini Saya Berharap Semoga Bermanfaat Untuk Kita Semuanya Salam Profit Indonesia